Halo yang bebek aku, apa kabar? Selamat datang di channel Selin HB Hari ini kita bakalan Nyobain Snack-snack yang ada Di Alphamart ataupun Indomart Tapi yang baru Maksudnya yang baru keluar Atau enggak Snack yang limited edition Contohnya Ini yang baru kan Ada Ini juga Ini gak terlalu baru sih Tapi aku mau cobain Kita cobain ya Enak atau enggak Terus yang ini juga ada Oreo Red Velvet Misalnya kan kalau kemarin kan Oreo Red Velvet adanya di Edisi Lebaran Sama yang X Supreme itu loh Tapi kayaknya itu kan Puan Red Velvet ya Puan Red Velvet ya Nah kalau yang Red Velvet ini mah Yang edisi Buat Lebaran Tapi Sekarang udah ada kemasannya Kayak gininya Kita cobain ya Apakah Rasanya sama kayak Yang Yang edisi Lebaran itu Atau Beda Beda Masuk aja Kita cobain Google Oke yang pertama kita Kita cobain Pocky Yang color pool Pocky color pool Yang limited edition Ini tuh Lucu banget ya Kemasannya Warna-warni Terus katanya Si isinya juga bakalan Warna-warni kayak gini Kita cobain ya Kita lihat ya Katanya Sini rasa unik Penuh kejutan Kira-kira Kejutannya apa aja ya Mungkin ada door price Atau Lukas tujuh pintu kali ya Ini Di dalam Gini Terus buka aja ya Terus Wow Lucu Lucu banget ya Wangi Wanginya 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 seger Susu Kayak ada pernet Terus kayak ada lemon juga Seger banget ini Wanginya Kita cobain ya Rasanya kayak gimana Apakah Mengejutkan Enak Enak rasanya Ini kayak Yang Total-total Warna-warnanya tuh Enak banget Crunchy-crunchy gitu Makin Makin Nambah Tekstur Dari Stick Pokinya Enggak terlalu Manis Seger Ada Kayak Rasa Ini Kayaknya Bener Ada Rasa Lemon Kita Lihat ya Tuh Kan Bener Biskuit Stick Bersalut Krim Rasa Lemon Dengan Taburan Gula Warna Warmi Ini enak Ini enak banget Si Krimnya tuh Manis-manis Seger gitu Terus Ditambah Crunchy-crunchy Dari Bulir-bulir Warna-warninya Seger banget Jadinya Unik Unik Serius ini Enak banget Jadi Enggak terlalu Enak Gitu Enggak terlalu Enak Soal Manis Gimana Pokoknya Enggak terlalu Enak Kemanisan Gitu Jadi Ada Seger Seger Dari Lemon Suka Suka Overall Aku suka Aku suka Approval Oke Next Kita bakal Nyobain Deka Waper Roll Mini Waper Bit Benar Gak sih Ngomongnya Salah kan Maklum Kita cobain Soalnya Ini Waper Tapi Dibentuk Roll Gitu Ini Rasa Coko 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 Rasa Coko Coko Jadi Gitu Si Wapernya Coklat Terus Dalamnya Coklat Kita Lihat Oh Oh Kayak Gini Acil Kecil Anak Ya Lumayan Ini Kalau Misalkan Buat Pergi Jalan Jalan Study Tour Atau Gathering Gitu Jamil Di jalan Ini Cocok Banget Si Kata Aku Praktis Soalnya Ada Bisa Ditutup Lagi Cocok Banget Buat Yang Paling Ini Kayaknya Coklat Yang Didalem Coklat Coklat Di Dalam Itu Kayaknya Ini Dark Coklat Soalnya Agak Manis Agak Pahit Pahit Gitu Si Manis Ini Tapi Lumayan Tidak Manis Nggak Over Pahit Nggak Ada Terus Crunch Jadi Ini Coklatnya Kayak Coklat Dark Coklat Gitu Soalnya You Know Kalau Misalkan Coklat Tidak Terlalu Manis Ini Persis Enak Serius Soalnya Kalau Yang BK Loverall Ini Ada Yang Rasa Ubi Kalau Masalah Warna Unu Yang Satu Warna Idu Ini Kayaknya Nanti Bakalan Coba Yang Warna Umu Soalnya Kalau Misalnya Warna Idu Ini Kan Rasa Coklat Ya Soso Oke Next Kita Bakal Nyobain Oreo Yang Waffer Kan Kita Tahunya Oreo Itu Kan Yang Ini Puter Jelat Jelupin Warna Hitam Yang Panila Nah Kalau Gak Salah Ini Juga Ada Yang Rasa Panilanya Kan Kalau Yang Ini Dan Cok Cok Waffer Kalau Yang Satu Satu Lagi Itu Kalau Nggak Salah Panila Yang Nggak Double Coklat Kalau Ini Kan Double Coklat Kita Terus Lanjutin Ya Waffer Waffer Wanginya Lumayan Nggak Asing Sih Gitu Soalnya Kan Ini Produk Baru Dari Oreo Kan Meluarin Yang Versi Quaver Tau 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 Oreo Tau Oreo Hai wafernya biskuitnya diganti sama wafat kalau kalau rasa sih kayak wafat pada umumnya ya ini produk dari Oreo gitu yang kita tahu kan Oreo itu kayak biskuit gitu kan tapi untuk sekelas wafern oke lah not bad aku suka tapi aku tuh nggak suka kalau makan wafernya kayak gini masih kotor gitu loh kalau untuk wafernya ini lumayan lah nggak beda juga sama wafernya jadi nggak ada pembedanya cuma bedanya ini adalah produk dari Oreo mungkin ya jadi kita penasaran seperti apa nggak ada pembeda dengan wafernya yang lain sih kalau kataku mah dengan wafers coklat enak yang wafers selamat tapi kayaknya enakan wafers selamat deh sejurusnya udahlah Oreo wah enaknya yang biskuitnya Oke untuk yang selanjutnya yaitu ada Oreo Rade Velvet tapi ini Oreo yang biskuitnya ya wow wanginya sih kue banget ya cake banget ini wanginya enak banget cake banget gitu apakah rasanya seperti cake juga atau B aja atau yang gue ini ya gue makan banget oke oke kita coba ya langsung ya kita coba coba ini dulu ya aku cobain wafersnya doang tanpa krimnya coba ya krimnya ya coba rasain krimnya doang enggak beda jauh sama rasa Oreo yang panila tapi ini kayak ada rasa-rasa yang creamy banget gitu ada rasa ya enggak kayak rasa keju kalian terus ada ada sedikit seger tapi dikit-peseng coba makan sama aja deh kayak enggak ada oreo yang lebih berasa kalau itu kan terlalu berasa dan kemarin kan itu sangat-sangat direbutkan ya oke oke kok ini enak-senak untuk orang rasa red velvet dengan krim rasa cheese cake-nya aku suka oke yang bibir aku tadi aku udah nyobain empat snack keluaran terbaru gitu ya yang ada di sini di Indonesia khususnya nah kalau misalkan di rankingin dari satu sampai empat aku sih paling suka yang pertama itu adalah yang Boki Boki yang colorful terus kalau untuk nomor dua aku suka Oreo yang red velvet yang ketiga itu aku ke wafer ini aja deh karena apa ya itu praktis itu dua praktis dari segi rasa ya oke lah manis tapi yang manis banget gitu dan yang terakhir oh yang terakhir Oh nge-reo wafer kenapa aku taruh nomor empat karena ya nothing spesial gitu ya rasanya sih aku pakai wafer-wafer biar aja bahkan aku sih lebih prepare lebih suka gitu ya wafer ini selamat wafer selamat itu aku lebih suka wafer selamat ketimbang yang Korea wafer oke ini mungkin segitu aja video kali ini jangan lupa buat like comment share dan subscribe juga tentunya ya dan kasih komentar juga buat Celine ataupun Bastian kalau misalkan ada kritik dan saran atau mungkin ada rekomendasi-rekomendasi makanan lain atau tempat lain gitu ya mesti Bastian coba ataupun Bastian datangi langsung aja taruh di kolom komentar oke dan kasih tau Bastian juga kamu udah ngerasain yang mana nih dari keempat yang tadi Bastian udah rasain snack snack yang tadi yang paling kamu suka yang mana dan yang pengen kamu cobain yang mana oke langsung aja taruh di kolom komentar see you next time sampai ketemu di video selanjutnya bye bye hai hai okay